Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel youtube muamalad hijrah people Alhamdulillah pada episode podcast hari ini juga kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Karno selaku direktur kepatuhan risiko dan hukum dan kita mau kulik lebih lanjut tentang kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas beliau selama menjalankan ibadah puasa apalagi hari ini sudah masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Karno gimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, gimana hari ini puasanya Pak? Alhamdulillah masih penuh masih jam berapa nih? jam 4 ya, 1 jam lagi 2 jam lagi ya 2 jam 1 jam, oke baik Pak ini kan kita lagi bulan puasa nih Pak ya lagi bulan Ramadan Nah, Bapak sendiri gimana sih Pak memaknai bulan Ramadan ini dalam kehidupan pribadi dan juga profesional Bapak? Ya, banyak orang menganalogikan puasa itu dalam sebuah persaingan ya pertandingan gitu ya tapi pertandingan dalam Ramadan ini pertandingan yang memang unik ya pertandingannya nggak membuat orang sikut-sikutan, nggak membuat orang saling senggol-senggolan ya kan, atau bersaing yang mungkin dalam artinya bersehat ya karena apa? persaingan-persaingan mencari ridho Allah mencari derajat tertinggi yaitu taqwa siapa yang bisa berbuat banyak disitu pialanya pasti akan mendapat piala yang paling banyak siapa yang banyak mengisi waktu malam-malam harinya pastinya untuk beribadah ya mulai mengisi dengan tada rus pastinya manfaatnya akan lebih banyak dan jauh lebih bermanfaat untuk dirinya dan pastinya pahalnya akan lebih banyak lagi iya, jadi seperti maraton tapi untuk spiritual gitu ya Pak ya Masya Allah dan mungkin tadi kaitan dengan bekerja ya ya mungkin kadang yang suka dimaknai berbeda ya antara puasa dengan bekerjaan seperti apa tadi ya ya pada prinsipnya kan kerja juga ibadah ya jadi yang kita lakukan dalam pekerjaan pastinya sepanjang itu niatnya untuk mencari ridho Allah itu adalah makna daripada ibadah jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas dengan kualitas yang baik secara optimal pastinya itu juga nilai ibadah selama bulan puasa akan menjadi lebih baik lagi dan pasti ganjarannya juga akan berlipat ganda sebanding dengan apa yang dilakukan kalau itu positif pasti hasilnya positif dan lipat gandanya secara positif juga intinya niat ya Pak ya jadi niat ibadah insya Allah secara profesional juga diganjarnya juga dengan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan masya Allah Pak Karno baik Pak Karno nah ini kan kita udah mau memasuki 10 Ramadan terakhir gitu ya Pak 10 hari di bulan Ramadan terakhir nah kiat-kiat Pak Karno gimana nih karena kan Pak Karno pasti sibuk ya secara profesional ngatur waktunya gimana nih Pak supaya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa maksimal antara bekerja dan juga beribadah karena tadi Pak Karno sempat menyampaikan kiamul lail nih Pak gitu ya tentunya 10 malam terakhir kita pengen dapet laila tul kodar nah gimana nih Pak Karno caranya mengatur waktu supaya kita bisa optimal selama 10 Ramadan terakhir ini tadi tanpa mengurangi aktivitas normal kita sebagai profesional pastinya ya mungkin tambahan dari sisi ibadahnya mungkin kita tambah dari malamnya ya kegiatan malam ya kiamulnya udah pasti ya kita ikut terawes kemudian kalau sempat kita malamnya tambah tahajud lagi ya kemudian jangan lupa ya mungkin ditambah dengan sholat rawatibnya jangan lupa juga setelah kita masuk kantor itu sempatkan waktu mungkin kalau kita masuk biasanya jam 8 setengah 8 kita sudah di kantor mungkin kita bisa tambah dengan sholat duha tambah 4 rakaat insyaAllah sunnah rasul dan kita doakan untuk katanya atau orang-orang alim kalau kita mau ditambah keberkahan rezeki tempat kita bekerja juga lakukan secara rutin sholat duha jangan tinggalkan itu insyaAllah insyaAllah mungkin itu yang kaitannya dengan tambahan ibadah mungkin dan puasa juga memberikan kita makna untuk kita saling berbagi ya biasanya saya sih punya kegiatan kecil tanpa pemaksud ria ya saya mungkin setelah ramadhan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 entah bentuknya apa saya selalu ingin berbagi saya mungkin ada teman punya kegiatan bisnis kue saya bisa masukkan ke beberapa masjid sholat hari ini mungkin masjid ini besok sholat yang lain besok ke tempat yang lain insyaAllah saya rutinkan itu itu kebiasaan mungkin dari sudah 5 tahun terakhir Alhamdulillah dan tahun ini juga saya istiqomah untuk tetap menjalankan itu MasyaAllah jadi berbanyak sedekah ya Pak ya di bulan Ramadan insyaAllah membawa kebaikan juga untuk kita semua Alhamdulillah Pak Karno ini 10 malam terakhir kalau ngomongin 10 malam terakhir identik dengan itikaf gitu ya Pak ya Pak Karno sendiri ada rencana itikaf di masjid atau gimana Pak? pengalaman sebelumnya saya dan keluarga biasanya ada masjid waktu saya masih tinggal di Depok saya ada masjid merah kadang-kadang saya juga masjid ke masjid kubah emas tapi saya lihat waktunya tapi saya niatkan di 10 hari terakhir niatkan secara optimal kami manfaatkan untuk kiam mulail di tempat tersebut biasanya di masjid merah atau di masjid kubah emas karena dekat di Depok juga ya saya bawa anak-anak ke sana disamping saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah saya pengen mengajarkan anak-anak saya juga mengikuti kebiasaan itu karena disamping saya banyak orang alim juga orang saleh juga di sekitar kegiatan kiam mulail itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak saya supaya oh ini loh mereka semangat ibadahnya luar biasa tanpa saya harus minta mereka anak-anak saya untuk beribadah lebih dengan melihat banyak alim banyak orang alim melakukan ibadah yang jauh lebih lebih banyak dari saya insya Allah mereka akan termotivasi Masya Allah lewat role model ya Pak Karno Masya Allah ini karena udah mau mendekati dekat-lekat lebaran nih Pak Karno Pak Karno mudi gak nih Pak? saya dulu rutin sebelum lebaran biasa saya digilir karena keluarga saya ada disini istri saya tapi keluarga saya orang tua saya di Jawa ya jadi saya rutin misalnya tahun ini ke Jawa tahun berikutnya di Jakarta lebaran ya tapi sudah 10 tahun terakhir sedang orang tua sudah gak ada dua-duanya saya mungkin lebaran saya pastikan di Jakarta terus mungkin setelah itu sehari kedua dan hari ketiga bisa saya ke silatulahim ke keluarga keluarga yang di luar kota di Jawa Masya Allah intinya siarah ke orang tua sama keluarga-keluarga yang masih ada di daerah Masya Allah walaupun udah gak sering mudi gitu ya 10 tahun terakhir tapi tetep ya tradisi lebaran di keluarga masih ada walaupun di Jakarta gitu ya Pak ya itu tidak akan bisa hilang betul karena mungkin istilahnya orang Jawa pernah lahir dan merasakan airnya airnya daerah Jawa ya jadi kapanpun masih akan ingat disana ya betul kalau boleh tahu Jawanya di kota apa Pak? siapa tahu kita satu kampung gitu ya kalau Jawa saya mungkin ini ya orang pada bilang daerahnya warteg gitu ya oh tegal Pak oh insya Allah tapi saya agak keselatan dikit ya ke daerah yang daerah Gucci sana oh Gucci lagi hits Pak itu Gucci ya kabupatennya ya kalau ke kotanya kan kota Madianya itu daerah warteg ya kalau misalnya mungkin daerah petanian iya Masya Allah oke seneng banget ya Pak ya kalau kita ingat-ingat apa namanya tradisi lebaran masa kecilnya ya masa kecil lagi saya mungkin waktu kecil lebih banyak kalau puasa itu saya lebih banyak kehidupan saya di mushollah wah ya jadi kebetulan saya orang kampung jadi setiap kegiatan Ramadan itu saya isi di mushollah mungkin pulang itu setelah di atas setelah-setelah tarwe ya jam 9 jam 10 baru kemudian nanti habis subuh ke mushollah lagi pagi sampai siang lagi siang di mushollah Masya Allah dan itu Alhamdulillah tadi Pak Kano sempat menyampaikan juga ya cerita itikam bersama keluarga mengajak anak-anak ke masjid supaya apa yang dialami Pak Kano masa kecil tetap bisa dirasakan dulu saya begitu juga diajak bapak saya ke mushollah akhirnya saya senang menikmati kehidupan mushollah Masya Allah nah itu tuh yang perlu kita bangun juga nih Pak jadi pelajaran buat kami tapi itu juga butuh ya Pak ya di kota juga jadi pelajaran nih buat kami untuk bisa membawa generasi-generasi muda kita untuk senang beribadah dan senang ke masjid atau ke mushollah nah Pak Kano Pak Kano kan di Bang Mualet ini sebagai Direktur Kepatuhan Risiko dan juga Hukum nah kita ngomongin nih Pak Fraud gitu ya Pak nah Fraud itu sendiri memang tentunya pasti akan banyak memberikan dampak yang rugi ya merugikan banyak aspek yang gak hanya dari institusi tapi individu itu sendiri nah dari sisi Pak Kano gitu ya melihat Fraud itu sendiri gitu Pak apa nih yang bisa Bapak sampaikan kepada kami generasi muda untuk bisa terjauh gitu ya menghindari dari tindakan Fraud ya tentunya bekal kita semua bekerja tadi kalau kita niatkan semata-mata ibadah ya bekerja itu ibadah ya jadi kalau kita niatnya bekerja itu ibadah mencari ridha Allah insya Allah dapatnya banyak tapi kalau kita mencari kita bekerja niatnya mencari gaji mencari pendapatan hanya itu mungkin didapatkan bisa jadi kita terkadang mengorbankan diri hanya untuk mendapatkan uang atau gaji tersebut atau tambahan penghasilan itu yang bisa jadi mengikis nilai semangat orang bekerja atau bahkan mungkin integritas dudukan ketika kita bekerja dinyatkan untuk ibadah ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik Allah ridha gak sih apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang secara normatif itu adalah melanggar Allah ridha gak gitu bahkan apalagi kalau sesuatu yang sifatnya fraud kecurangan itu pasti Allah gak ridha ketika Allah gak ridha pasti gak akan berkah itu yang harus ditanamkan ke diri kita semua Insya di Bangu Amalat termasuk diri saya saya berwasiat untuk diri saya dan teman-teman leaders Insya di Bangu Amalat niatkan itu bekerja untuk mencari ridha Allah beribadah Insya Allah akan mendapat keberkahan dan jauhi fraud karena fraud pastinya akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri mengikis sinilina yang ada di diri kita sendiri dan profesionalisme yang ada di diri kita sendiri banyak orang gagal menjadi profesional yang menduduki posisi tertinggi hanya karena masalah integritas apalagi kita di institusi perbankan integritas itu nomor satu dan integritas menanamkan tidak mentoleransi sedikit pun terhadap namanya kecurang atau fraud makanya kita salah satu program kita di direkturat kami manajemen risiko dan kepatuhan dan legal itu fraud menjadi program utama kami disamping tata kelola dan manajemen risiko pastinya kampanye-kampanye yang sedang kita lakukan mohon untuk didukung dan kita sama-sama bisa menerapkannya insya Allah kita support dengan apa namanya campaign-campan kepatuhan anti fraud dan mungkin jangan cuma kampanye-nya kita coba tanampan itu menjadi kesadaran bersama niatkan dalam setiap langkah kita untuk kita menghindari sekecil mungkin potensi fraud yang ada betul Pak Karno jadi intinya adalah supaya kita terhindar dari fraud adalah niat itu tadi sendiri ya Pak jadi niat yang memang kita mencari ridho Allah jangan sampai apa yang kita sudah kerjakan ibadah jadi tercoreng hanya karena satu titik aja gitu ya kalau ridho enggak sih kita melakukan ini betul betul sekali Pak nah ini juga pertanyaan nih Pak Karno kalau misalkan gitu ya dalam kita lingkungan pekerjaan terus kita melihat ada salah satu teman kerja kita atau peers kita atau siapapun lah ya di lingkungan kerja kita dan ternyata mereka atau salah satu orang tersebut melakukan fraud nah apa yang harus kita lakukan nih Pak kadang kita merasa takut atau sungkan gitu tuh Pak untuk melaporkan untuk menginformasikan memberitahukan ya tentang kejadian yang kita lihat ternyata itu adalah fraud nah apa yang harus kita lakukan Pak Karno ya kita harus bisa membedakan antara pada kita terjebak pada posisi enggak enak ya kasihan ya kalau kita adukan nanti ketahuan dan jadi orang yang dipersalahkan kesalahan itu adalah kesalahan tindakannya ya kita bukan ke orangnya tapi bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan kesalahan apalagi fraud dan kita laporkan menurut saya itu sebuah sebuah kewajiban moral kita juga dalam rangka kita menerapkan kampanye anti-fraud kita sudah menyediakan layanan WBS kita baik melalui email antifraud.bankmahmalat.id atau melalui layanan SMS 0811 1310 6000 yang sudah kita carangkan kurang lebih dua bulan yang lalu laporkan tanpa tanpa ragu-ragu tapi memang kita harus dudukan itu laporan itu harus didukung dengan data dan informasi yang valid jangan gunakan layanan itu sebagai sarana untuk kita memfitnah atau mengungkap sesuatu yang memang sifatnya ingin menjatuhkan seseorang atau pimpin atau siapapun kembali ke niatnya kalau kita niatnya adalah menegak kebenaran keadilan insya Allah yang kita laporkan pun adalah informasi yang berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hindari menjadi sesuatu yang fitnah ini kita khawatirkan dari awal adalah jangan sampai nanti WBS ini dijadikan sarang untuk saling menjatuhkan seseorang sehingga tidak akan efektif sepanjang kita masih konsisten bahwa laporan yang kita adukan adalah laporan yang mempunyai bukti atau data yang valid insya Allah akan di follow up ditindaklanjuti oleh tim Artifrote yang sudah kita siapkan baik Pak Karno jadi memang kita sebagai pelapor juga harus objektif ya Pak jangan subjektif jangan sampai niat kita malah jadi fitnah harus didukung dengan bukti dan Allah kan tidak suka fitnah betul sekali Pak fitnah lebih kejam daripada membunuh tapi kalau ada kebenaran bahwa ada sesuatu tindak fraud kejahatan memang harus dilaporkan pasti kita akan follow up jadi kalau kita mau melaporkan melihat satu kejadian fraud kita bisa laporkan didukung dengan bukti-bukti yang valid ya Pak baik Pak Karno terima kasih banyak atas insight yang luar biasa nih Pak di bulan Ramadan ini Masya Allah mulai dari pengalamannya Pak Karno iknikaf terus kemudian kegiatan mushalah yang luar biasa Masya Allah jadi insight buat kami dan juga tadi terkait dengan bagaimana kita menghindari tindakan fraud atau juga kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan sudah disampaikan oleh Pak Karno Nah Pak Karno sebelum kita menutup sesi podcast kita sore hari ini atau podcast kali ini ada hal yang ingin Bapak sampaikan pesan terakhir mungkin Pak untuk teman-teman yang menonton silahkan Pak dalam momen yang baik ini Ramadan itu sarana kita bisa menempat diri kita menjadi orang-orang yang disiplin orang yang bisa meningkatkan kualitas diri kita baik melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya murni ibadah maupun sifatnya muamalah kita bisa meningkatkan derajat ketakuan kita kesalahan kita dengan menambah ibadah yang bukan cuma wajib saja sunah-sunahnya bisa kita lengkapi tapi ibadah yang sifatnya muamalah kita bisa berbagi dengan masyarakat sekitar kita dengan teman-teman kita lakukan itu semata-mata karena Allah insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar karena ini adalah bulan puasa bulan Ramadan yang pahalanya dilipatkan dan setiap yang kita lakukan hal yang baik pasti dilipatkan begitu pun ketika kita melakukan sesuatu yang buruk yang maksiat pastinya akan dilipat gandakan juga nah ini sarana dimana kita bisa menempat diri kita menjadi orang-orang yang lebih berkualitas kualitas untuk diri kita sendiri kualitas untuk lingkungan dan kualitas untuk korporasi kita amin masya Allah terima kasih banyak insya Allah dengan pesannya Pak Karno tadi kita bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi yang lebih baik dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Karno atas waktunya yang luar biasa salam sehat selalu untuk Pak Karno insya Allah bulan Ramadan ini mendekati akhirnya mendekati garis finish semoga selama 10 Ramadan terakhir ini Pak Karno selalu diberikan kesehatan dan kekuasannya lancar salam untuk keluarga juga Pak Karno terima kasih Pak Karno atas sharingnya hari ini semoga Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang ideal untuk Bapak dan keluarga jangan lupa untuk subscribe dan follow YouTube dan Instagram Muamalat Hijrah People untuk mendapatkan informasi seputar kajian Islam employee activity cerita inspiratif dan informasi mengenai lowongan kerja saya Haira undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh